Feng Hao tidak perlu lagi menyembunyikan fakta bahwa Prefektur Nandou ingin mengambil tindakan terhadapnya. Jika dia tidak meminta bantuan dari Istana Kaisar, dia tidak akan mampu melawan raksasa seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Apa, Prefektur Nandou, apakah kamu yakin? Setelah Feng Hao selesai berbicara, Alis Wan Hongwen langsung berkerut dalam, membentuk kata, beberapa. Suemo menyimpulkannya, selain itu, tidak banyak orang yang berani mengabaikan kekuatan-kekuatan besar di dunia primordial. Wajah Feng Hao muram dan suaranya sangat tenang. Suemo memiliki tubuh surgawi. Mata Wan Hongwen berbinar, alisnya langsung berkerut semakin erat. Tidak banyak orang yang memiliki benda surgawi di dunia ini, dan hanya umat manusia yang memilikinya. Inilah keuntungan umat manusia, justru karena guru fisik surgawi umat manusia telah terhindar dari banyak bencana. Oleh karena itu, karena Suemo lah yang mengatakannya, itu berarti klan Nandou kemungkinan besar adalah pelakunya. Meski dia marah, dia lebih khawatir. Tanpa ragu, Prefektur Nandou ingin membunuh Feng Hao. Setelah berpikir sejenak, Wan Hongwen, yang dikenal sebagai rubah tua, kurang lebih telah mengetahui motif Prefektur Nandou. Dia merasa beruntung. Jika keluarga Feng adalah kekuatan dari dunia primordial, mereka akan dikendalikan secara diam-diam oleh Prefektur Nandou. Selama mereka memancing Feng Hao keluar, mereka dapat dengan mudah membunuh Feng Hao. Dia marah. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Namun, matanya sedingin es. Dia sudah mengetahui identitas Feng Hao. Dia adalah master seni bela diri ilusi saat ini. Selain itu, dia juga tahu bahwa master seni bela diri ilusi ini berbeda dari yang lain. Dia memiliki fisik delapan lubang dan telah maju dari Saint Mortal Order pertama ke Peak Mortal Saint dalam waktu sepuluh bulan. Ketika berita tentang tanah pencerahan datang, dia tidak bisa tetap tenang. Pada hari kedua setelah memasuki tanah pencerahan, para pengintainya datang untuk melaporkan bahwa Feng Hao telah menerobos ke Orang Suci Fana Order kedua. Setengah bulan kemudian, dia berhasil menembus Third Order Mortal Saint. Menerobos ke Orang Suci Fana Order keempat dalam satu bulan tiga hari. Delapan bulan dan dua belas hari untuk menerobos ke Orang Suci Fana Order keedelapan. Sembilan bulan dua puluh enam hari untuk mencapai Orang Suci Fana Order ke sembilan. Wan Hongwen tercengang dengan kecepatan mereka bergerak. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mampu menerima kecepatan kemajuan yang menantang surga. Alasannya tidak lain adalah karena Feng Hao memiliki void martial fisik dan delapan lubang. Yang paling penting, dia memasuki Oracle Mountain dan mengalami pembersihan cahaya abadi sembilan warna selama 31 menit. Dengan semua lapisan ini bertumpuk satu sama lain, keajaiban seperti itu pun lahir. Kecelakaan. Dia mungkin juga mengatakan bahwa itu wajar saja. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Feng Hao pastilah orang yang akan membawa Istana Kaisar Fana ke puncak. Sekarang dia tahu bahwa prefektur Nando ingin membunuh Feng Hao, bagaimana mungkin dia tidak marah. Namun, dia sudah melewati usia impulsif, jadi dia secara alami berpikir lebih. Sebagai salah satu dari tiga dekan Istana Kaisar Fana, dia memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai kekuatan. Selama bertahun-tahun, Istana Kaisar Fana telah mengalami kemunduran, sementara prefektur Nando telah berkembang sangat pesat dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dari segi fondasi, Istana Kaisar Fana memang kalah dengan prefektur Nando. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, bahkan jika dia marah dan menggunakan kekuatan Istana Kaisar Fana untuk menekan prefektur Nando, itu tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, hal itu secara langsung akan memicu kobaran api peperangan antara kedua rumah besar tersebut. Jika ini terus berlanjut, Istana Kaisar Fana mungkin akan benar-benar runtuh, dan prefektur Nando akan punya alasan untuk menekan Istana Kaisar Fana. Terlebih lagi, yang terpenting adalah jika ini terjadi, identitas Feng Hao pasti tidak akan menjadi rahasia lagi. Satu-satunya orang yang bisa membuat Istana Kaisar Fana tampil maksimal adalah master teknik bela diri void. Pada saat itu, musuh yang akan mereka hadapi tidak sesederhana prefektur Nando. Ancaman yang lebih besar akan datang dari ras alien lainnya. Mendesah. Setelah berpikir lama, Wan Hongwen masih belum bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia tidak mungkin meminta Feng Hao untuk menyerah pada ayahnya. Selama kompetisi pendatang baru, sikap pantang menyerah Feng Hao terhadap rumah dewa racun telah menjelaskan segalanya. Karena dia berani menyinggung rumah dewa racun, dia pasti tidak akan mundur hanya karena pengaruh prefektur Nando. Jika dia membujuk Feng Hao untuk menyerah, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya. Aku akan membawamu menemui pelindung kiri. Wan Hongwen berdiri dan berkata pada Feng Hao. Hal ini sudah di luar kendalinya. Bahkan jika mereka menyatakan perang, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan hanya dengan kata-katanya saja. Oke. Feng Hao masih tenang. Dia tidak bersemangat karena dia akan melihat salah satu dari dua pilar Istana Kaisar Fana. Dia adalah master teknik bela diri Void, penguasa Istana Kaisar Fana. Meski saat ini dia lemah, statusnya tidak kalah dengan siapapun. Istana Kaisar Fana berdiri di salah satu dari tiga puncak pegunungan. Itu seperti Istana Surgawi, dengan sinar cahaya jatuh darinya. Dari jauh, ada aura mengintimidasi yang menyebar hingga membuat orang merasa takut di dalam hati. Ini adalah istana yang dibangun sendiri oleh dewa kekosongan. Melihat istana dari jauh, emosi Feng Hao berfluktuasi tak terkendali. Bahkan ahli teknik bela diri kekosongan dari setiap generasi hidup di bawah lingkaran cahaya dewa kekosongan. Belum lagi melampaui dewa kekosongan, tidak ada satu orang pun yang bahkan bisa mengendalikan tubuh bela diri kekosongan. Jika bukan karena kemampuan tubuh bela diri kekosongan untuk menyatu dengan atribut lain, penguasa teknik bela diri kekosongan akan seperti Feng Hao di kota Yulan saat itu. Dia akan tetap menjadi orang biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Apakah Kaisar Rilem benar-benar kutukan yang tidak bisa dipatahkan? Melihat istana yang berdiri di puncak seperti dewa, mata Feng Hao bersinar dengan cahaya ilahi. Tujuannya sejak awal adalah Kaisar Rilem. Selain itu, ia juga memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Kaisar. Namun, bisakah dia melampaui dewa kekosongan? Di sini. Dalam sekejap mata, suara Wan Hongwen terdengar di telinganya. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melihat plakat yang tergantung di atas istana surgawi. Rumah Kaisar Fana. Tiga kata besar itu ditulis dengan gaya flamboyan. Setiap kata sepertinya mengandung maksud yang mengintimidasi. Seolah-olah ada dewa yang berdiri di sana, menyebabkan orang merasakan keinginan untuk menyembahnya dari lubuk hati yang paling dalam. Ayo pergi. Melihat Feng Hao berani melihat plakat itu, Wan Hongwen tidak terlalu terkejut. Dia mengingatkan Feng Hao dan melangkah maju. Aku akan melampauimu. Mata Feng Hao bersinar dengan tekat. Di bawah pimpinan Wan Hongwen, mereka berdua memasuki Istana Kaisar Fana tanpa banyak halangan. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao memasuki Istana Kaisar Fana. 1442. Langit yang mengjulang tinggi memancarkan segudang sinar cahaya, seolah-olah itu adalah kediaman makhluk abadi. Bahkan dari jarak ribuan mil, seseorang dapat merasakan kekuatan yang mengintimidasi. Ini adalah salah satu Istana Kaisar Fana di Akademi Surgawi. Bagian dalam Istana terang-benderang, dan di bagian dalam Istana berdiri sebuah patung. Patung itu megah dan megah, berdiri di atas Istana dengan kaki di atas tanah dan kepala di atas kubah langit, memberikan dampak visual kepada orang lain seolah-olah sedang mengangkat langit dan bumi. Wajahnya tegas dan tegar, matanya berkedip-kedip seperti dua terik matahari, menyelaukan mata orang lain, membuat mereka tidak bisa menatap langsung ke arahnya. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya, seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri di sana. Meski hanya berupa patung, namun tetap memberikan pengaruh yang sangat besar pada pikiran orang lain, menyebabkan mereka tanpa sadar merasakan rasa hormat, ingin berlutut, tidak berani menghujatnya. Berdiri di pintu masuk dan melihat patung itu, Feng Hao samar-samar merasa bahwa patung itu sedang berjalan ke arahnya. Aura seperti lautan yang tak terbatas menyapu, menyebabkan rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk melarikan diri. Seni Pertempuran Surgawi Tiba-tiba, pupil matanya yang awalnya hitam pekat diliputi oleh urat merah tua yang menyebar. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi lautan darah, dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman yang menggigit. Dia langsung berubah menjadi dewa yang ganas, berani bertarung melawan surga. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah, dan hanya matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Niat bertarungnya sangat menakjubkan, tanpa rasa takut sedikitpun. Pada saat yang sama, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi bela diri ilusi di dalam tubuhnya berfluktuasi dengan hebat seperti semburan gunung, menyapu sembilan langit. Dalam sekejap, lapisan lingkaran hitam samar muncul di tubuh Feng Hao, dan aura seluas lautan dan seberat gunung menyebar, menyelimuti seluruh tempat. Saat Wan Hongwen hendak memanggilnya, gejolak serupa muncul dari patung di atas aulat tinggi. Namun, tingkat fluktuasi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Itu berkali-kali lebih mendalam daripada Feng Hao. Cici. Saat dia hendak menarik Feng Hao menjauh, dua berkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata gemerla patung itu. Seperti dua berkas cahaya, mereka langsung menembus mata Feng Hao. Tidak baik. Ekspresi terkejut melintas di mata Wan Hongwen saat dia mengulurkan tangan untuk menarik Feng Hao menjauh. Jangan sentuh dia. Pelindung kiri keluar dari aulat dalam dan menghentikannya. Dentang. Pria tua berambut putih itu mengepalkan tinjunya dan pintu yang berat itu tertutup, mengeluarkan suara yang menggelegar. Mulai sekarang, tak seorang pun diizinkan memasuki Istana Kaisar Fana tanpa seizinku. Sementara para penjaga di luar Istana bingung, suaranya bergema. Para penjaga tidak ragu-ragu dan segera mengepung Istana Kaisar Fana. Aura pembunuh menyebar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Tentu saja hal ini tidak terlalu menarik perhatian. Bagaimanapun, situasi seperti ini akan terjadi setiap kali ada diskusi besar. Pelindung. Wan Hongwen berjalan menuju lelaki tua berambut putih itu. Apa yang sedang terjadi? Orang tua itu sedikit mengernyit dan bertanya. Tentu saja, dia telah menerima informasi tentang situasi Feng Hao setiap hari. Sekarang, hanya tersisa satu bulan sebelum batas waktu satu tahun, dan Feng Hao keluar. Terlebih lagi, dia datang bersama Kepala Sekolah Heavens Pole Institution. Ini berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jika tidak, Feng Hao tidak akan melepaskan kesempatan untuk menerobos ke alam suci agung. Pelindung. Kali ini, sesuatu yang besar telah terjadi. Melirik Feng Hao, yang tampaknya tidak mengalami luka apapun, sudut mulut Wan Hongwen membentuk senyuman pahit saat dia mulai menjelaskan. Apa? Itu orang-orang dari Nandou Mansion. Setelah mendengar apa yang terjadi, alis lelaki tua berambut putih dan kemerahan itu berkerut dalam. Tanpa penguasa Mortal Emperor Manor, dia adalah pilar dari Mortal Emperor Manor. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan berbagai kekuatan. Adapun rumah Nandou. Sepertinya Nandou Mansion akan membuat langkah besar. Mata lelaki tua berambut putih itu bersinar terang. Dia mengenal Istana Nandou jauh lebih baik daripada yang lain karena ini adalah kekuatan penuh ambisi yang telah berusaha menggantikan Istana Kaisar Fana selama ribuan tahun terakhir. Bagaimana dia bisa mengabaikannya? Menurut informasi yang dia terima, ribuan tahun yang lalu, rumah Nandou mengubah penguasanya. Penguasa baru penuh dengan ambisi, dan dari dialah dia mulai memperluas kekuatan Istana Nandou. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 300 juta orang di wilayah yang berada di bawah kendali Istana Nandou. Daerah itu hampir menjadi kekuatan tambahan rumah Nandou, hampir membentuk lempengan besi. Selain itu, telah berkembang keluar. Jika bukan karena penghalang Elysium tahun ini, wilayah Barat Daya akan dikuasai oleh Istana Nandou. Meski begitu, wilayah Barat Daya telah menjadi markas Nandou Mansion. Orang-orang di wilayah itu sama sekali tidak bergabung dengan Elysium. Sebaliknya, mereka memilih untuk bergabung dengan Nandou Mansion, yang menggandakan kekuatan Nandou Mansion. Setelah akumulasi selama ribuan tahun, itu telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika perang dilancarkan, hampir seluruh umat manusia akan berada dalam kekacauan. Pelindung, bagaimana menurutmu? Wan Hongwen bertanya dengan hati-hati dari samping. Penguasa Istana Kaisar belum kembali selama beberapa waktu. Dia terbiasa muncul dan menghilang secara tak terduga. Tidak ada yang bisa memperkirakan keberadaannya. Hem. Alis tetua berambut putih itu berkerut lebih dalam. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah dilema. Membantu Feng Hao adalah pilihan mutlak, tetapi hampir tidak mungkin untuk memberantas rumah Nandou, yang mengendalikan ratusan juta orang di seluruh wilayah. Bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber daya Istana Kaisar, itu tetap mustahil. Terlebih lagi, meskipun mereka membasmi rumah Nandou, hal itu tidak akan menguntungkan umat manusia sama sekali. Sebaliknya, jika umat manusia berada dalam kekacauan berskala besar, ras lain pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang umat manusia. Pada saat itu, umat manusia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Terlebih lagi, jika dia meminta Feng Hao untuk menyerahkan ayahnya. Sepertinya hal itu bahkan akan membuat Feng Hao merasa jijik. Untuk sesaat, dia pun mengalami dilema. Pelindung, apakah kita secara langsung menyatakan perang terhadap Istana Nandou, atau kita berkoordinasi? Setelah sekian lama, Wan Hongwen akhirnya angkat bicara. Maksudnya adalah dia ingin menukar manfaat yang cukup untuk kembalinya Feng Chen. Dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja. Rumah Nandou tidak akan membiarkan dia pergi. Penatua berambut putih itu menghela nafas pelan, dan tatapan rumit muncul di matanya. Rumah Nandou mungkin belum mengetahui identitas Feng Hao, itulah sebabnya mereka melakukan ini. Mereka hanya ingin menyingkirkan Feng Hao. Jika Istana Kaisar ikut campur atas nama mereka, maka ujung tombak Istana Nandou kemungkinan besar adalah Istana Kaisar. 1443 Niat prefektur Nandou untuk memperluas kekuasaan mereka sudah jelas. Mereka ingin naik ke puncak umat manusia, Elysium. Tidak diragukan lagi, kediaman Kaisar, yang memiliki fondasi terlemah, adalah pilihan pertama mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, klan Nandou telah melakukan banyak upaya dan mengirimkan banyak orang untuk menyebarkan berita tentang kemunduran klan Renhuang di wilayah manusia. Di sisi lain, itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, semua orang di wilayah manusia tahu bahwa masa hidup klan Renhuang sudah tinggal menghitung hari. Hanya masalah waktu sebelum klan Nandou menggantikan kekuasaan klan Renhuang. Terlebih lagi, penampilan klan Renhuang di turnamen pendatang baru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap klan Renhuang. Sekarang, jika kediaman Kaisar mengajukan permintaan ke prefektur Nandou, itu masalah lain apakah dia akan mengakuinya atau tidak. Mungkin, dia bahkan akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang prefektur Nandou secara tiba-tiba. Tidak diragukan lagi, inilah yang diinginkan prefektur Nandou. Mereka akan mempunyai alasan terbuka untuk langsung menyerang kediaman Kaisar. Kediaman Kaisar mempermalukannya. Memang benar, di permukaan, prefektur Nandou, salah satu raksasa umat manusia, tidak akan pernah melakukan hal tercelah seperti itu. Inilah yang dipikirkan dan juga dikhawatirkan oleh lelaki tua berambut putih dan kemerahan itu. Terlebih lagi, jika kediaman Kaisar memulai perang dengan prefektur Nandou demi seorang pelajar, identitas Fenghou tidak akan lagi dirahasiakan. Pelindung, mungkinkah? Wan Hongwen mengerutkan alisnya. Faktanya, dia sudah memikirkan hal ini. Mengingat situasi saat ini, memang benar Fenghou harus menyerah pada ayahnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak harus menyerah. Kilatan melintas di mata orang tua itu. Sekarang, mustahil bagi orang-orang dari prefektur Nandou untuk mengetahui identitas Fenghou yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita akan berpura-pura tidak tahu bahwa hal itu dilakukan oleh prefektur Nandou. Karena mereka suka melakukan hal-hal dalam kegelapan, maka kita akan pergi dan menyelamatkannya secara diam-diam. Maksudmu, kita harus menggunakan pengawal istana untuk menangani masalah ini? Mata Wan Hongwen bersinar terang. Hem. Penatua berambut putih dan berwajah muda itu sedikit menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia dengan hati-hati berkata, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Selain itu, identitas Fenghou harus dirahasiakan. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Wan Hongwen mengakui. Di bawah sinyal Wan Hongwen, Wan Hongwen sekali lagi melirik Fenghou yang sedang menatap mata patung itu sebelum diam-diam keluar dari aulah besar. Pada saat ini, mengatur agar dia melakukan ini tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok, karena dia sudah mengetahui identitas Fenghou. Fiu. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu akhirnya menghela nafas sedikit. Matanya menyipit saat dia melihat Fenghou dan bergumam pelan. Sebuah keajaiban, kamu benar-benar sebuah keajaiban. Tanpa ragu, dia sudah mengumpulkan semua informasi tentang Fenghou selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan mengirim orang-orang dari Kerajaan Kabut Barat untuk mencatat semua yang dialami Fenghou. Semuanya dicatat dengan jelas dan ditempatkan di mejanya. Dia hanya bisa menghela nafas. Jika dia berada di lingkungan itu, apakah dia akan tetap memiliki prestasinya saat ini? Tanpa ragu, dia tidak akan melakukannya. Jika dia harus mendeskripsikan Fenghou, maka kata yang paling cocok untuk mendeskripsikannya adalah matahari yang terik. Sebelum Fenghou berusia 12 tahun, tidak diragukan lagi itu adalah kegelapan sebelum fajar. Itu juga merupakan saat paling menyakitkan dalam hidup Fenghou. Martabatnya telah diinjak-injak, itulah sebabnya tekadnya untuk bekerja keras terkobar. Meskipun kegelapan sebelum fajar adalah waktu tergelap dalam sehari, semua orang tahu bahwa saat itu tidak jauh dari matahari terbit. Setelah itu, Fenghou seperti terik matahari yang melompat dari cakrawala. Dia perlahan bangkit dan melayang ke langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekalipun ada awan gelap yang mengaburkan cahayanya, mustahil menghentikan kenaikannya. Ketika sepasang sinar cahaya yang cemerlang ditembakkan, pikiran pertama Fenghou adalah bertindak. Namun, tubuhnya sepertinya telah dipenjara saat ini. Bahkan ilusionari Marsial Vortex yang agak gelisah pun ditekan dengan kuat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan sepasang sinar cahaya menembus matanya. Di mana ini? Di depannya ada hamparan putih yang tak terbatas. Saat Fenghou berjalan, kakinya terasa lembut, seolah sedang menginjak awan. Dia tidak bisa menginjak tanah yang kokoh. Berdengung. Mengikuti suara lembut, kabut putih seperti kabut di depannya perlahan mengembun. Tidak lama kemudian, ia memadat menjadi sosok yang tinggi dan mengesankan. Meski sosok itu dibuat-buat dan tidak memiliki tubuh fisik, namun ada keagungan yang tak terlukiskan yang samar-samar merembes keluar, menyebabkan orang lain tidak berani berpikir untuk menghujat. Yang lebih aneh lagi adalah sosok itu benar-benar memberi Fenghou perasaan familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu akhirnya sampai di sini. Sosok itu dengan samar membuka mulutnya. Nada suaranya sangat tenang, dan ia memiliki aura bawaan yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Matanya masih penuh semangat, dan di wajah yang terkondensasi dari kabut, ada senyuman tipis. Seolah-olah seorang penatua sedang memandangi seorang junior, penuh dengan kebajikan. Siapa kamu? Setelah mengukurnya sebentar, Fenghou masih tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sosok ini tidak akan menyakitinya. Bahkan suara ini terasa sangat familiar baginya, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Siapa saya? Sosok kekar itu tersenyum tipis. Saya adalah generasi pertama dari tubuh bela diri ilusi. Sosok itu langsung mengungkap identitasnya. Dewa Ketiadaan. Fenghou berseru keras, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat tubuh sebenarnya dari Dewa Ketiadaan yang legendaris. Setelah wahyu ini, Fenghou ingat bahwa ketika dia berada di reruntuhan dinasti emas yang menyesal, dia telah mendengar suara ini di samping peti mati kuno di makam di dalam makam. Adapun keakrabannya, sekarang dia melihatnya, selain dari fakta bahwa sosok di depannya terkondensasi dari kabut putih, sepertinya sama persis dengan patung di Aula Tinggi. Fenghou memberi penghormatan kepada Dewa Ketiadaan. Tanpa ragu, Fenghou berlutut dengan ekspresi tulus. Dalam buku-buku kuno, ada terlalu banyak deskripsi tentang Dewa Ketiadaan. Singkatnya, dia adalah wakil dari kemahakuasaan, dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan. Dia adalah ahli tertinggi klan manusia, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Di klan manusia, pencapaiannya melampaui dua dewa ilahi lainnya, dan perbuatannya telah diwariskan hingga hari ini, dan tidak ada yang bisa melupakannya. Tanpa dia, klan manusia tidak akan berkembang, dan tidak akan ada klan manusia saat ini. Dia jelas merupakan sosok yang bisa membuat Fenghou memujanya. 1444 Bangun! Melihat Fenghou berlutut, bibir sosok tinggi dan kokoh itu membentuk senyuman. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan Fenghou tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatapnya. Tidak buruk, kamu telah mengembangkan tubuh fisik tertinggi dan menguasai kekuatan ilusi. Sekilas saja, sosok tinggi dan kokoh itu sepertinya telah melihat melalui Fenghou. Dia mengangguk sedikit, seolah dia sangat puas. Kamu harus segera memahami delapan atribut lainnya dan sepenuhnya menguasai kekuatan ilusi. Hanya dengan begitu kamu dapat memikul beban berat klan manusia, melindungi, mengembangkan, dan memperkuat klan manusia. Aku akan mengingatnya. Fenghou seperti seorang junior, berdiri dengan hormat dan mendengarkan ajaran orang yang lebih tua. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Sosok tinggi dan tegap itu mengangguk. Senyuman di wajahnya yang kental dari kabut tampak semakin lebar. Karena kamu telah mengembangkan tubuh fisik tertinggi dan menguasai kekuatan ilusi, aku akan mengajarimu dua teknik rahasia, segel setan tertinggi, dan sidik tangan membalik langit. Sidik jari membalik langit. Kejutan muncul di mata Fenghou. Apa yang salah? Melihat ekspresinya yang aneh, sosok tinggi dan tegap itu tampak sedikit bingung. Ya Tuhan, sebenarnya aku sudah menguasai Sky Flipping Handprint. Fenghou mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Sky Flipping Handprint memiliki kekuatan seperti itu. Apalagi jika diringkas dari kekuatan ilusi, kekuatannya puluhan kali lebih besar. Terlebih lagi, yang terpenting adalah teknik rahasia ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas atas. Oh. Mendengar perkataan Fenghou, sosok tinggi dan tegap itu sedikit terkejut. Sepasang matanya berbinar saat dia memandang Fenghou. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu latih hanyalah versi yang tidak lengkap. Pecahan. Mendengar ini, mata Fenghou penuh keraguan. Kekuatan dari Sky Flipping Handprint begitu besar sehingga bahkan teknik rahasia Southern Battle Divine Body tidak dapat menandinginya. Ini hanya sebagian. Jika sudah lengkap, betapa menakutkannya. Tidakkah menurutmu pengumpulan kekuatan itu terlalu lambat? Sosok jangkung dan tegap itu berkata sambil tersenyum tipis, membangunkannya. Sedangkan untuk jejak telapak tangan yang membalikkan surga yang sebenarnya, selama fisikmu dapat menahannya, kamu dapat secara langsung memperkuatnya sebanyak seratus kali dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan langit dan bumi pun dapat dijungkir balikan. Ini adalah seni ilahi tertinggi yang dia ciptakan. Saat itu, dia mengandalkan jejak telapak tangan yang membalikkan surga ini untuk mengalahkan semua orang di benua ini. Dia telah mendominasi selama puluhan ribu tahun, dan ketika dia melepaskannya secara ekstrim, dia benar-benar dapat berhubungan dengan keberadaan alam itu. Dia setara dengan surga, dan bahkan bisa menekan siapapun yang levelnya sama dengannya. Peningkatan kekuatan seratus kali lipat. Feng Hao tercengang. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Saat ini, dia tidak bisa berpikir lagi. Konsep macam apa itu, dia bisa langsung menantang seseorang dengan tingkat kultifasi lebih tinggi. Ini bukan melewatkan level sama sekali, karena dari sage mortal tingkat pertama hingga tingkat ke sembilan, tidak ada peningkatan kekuatan seratus kali lipat yang begitu mengerikan. Namun, cetakan telapak tangan pembalik langit bisa melakukannya. Dengan kata lain, dengan seni ilahi yang sempurna ini, Feng Hao bisa langsung bertarung melawan sage mortal puncak, atau bahkan sage agung, sebagai sage mortal tingkat pertama. Tentu saja, ini berdasarkan dugaan Feng Hao. Lagi pula, dia masih belum tahu alam macam apa sage agung itu, dan berapa kali kekuatannya akan ditingkatkan. Namun, jika apa yang dikatakan penguasa ketiadaan itu benar, maka seharusnya tidak menjadi masalah bagi petapa fana tingkat pertama untuk bertarung melawan petapa fana tingkat ke sembilan. Seni ilahi. Ini adalah seni ilahi yang mutlak. Hanya seni ilahi dalam legenda yang bisa memberikan dorongan mengerikan pada kekuatan seseorang. Namun, semua ini didasarkan pada fakta bahwa fisiknya mampu menahannya. Jika fisiknya tidak bisa menahannya, maka semua ini hanyalah omong kosong belaka. Jejak penyegelan iblis tertinggi. Feng Hao sedikit terkejut. Tiba-tiba, sebuah bola lampu meledak di kepalanya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Mungkinkah? Kamu benar. Jejak penyegel setan tertinggi adalah teknik rahasia yang dapat menggabungkan lima kekuatan bawaan yaitu kekuatan, ruang. Menjadi satu. Di bawah tatapan langsungnya, sosok kekar itu mengangguk sedikit, menyebabkan dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Misteri dari segel penyegel iblis tertinggi tidak hanya mampu meningkatkan konstitusimu, tetapi juga dapat menekan dan menyegel beberapa makhluk yang tidak dapat dibunuh. Meskipun Feng Hao telah menguasai jejak penyegelan iblis tertinggi dan memiliki lima kekuatan bawaan tertinggi, hal yang menyedihkan adalah dia tidak memiliki kunci untuk membuka gudang harta karun. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan jejak penyegel setan tertinggi. Seolah-olah dia telah memperoleh benda suci yang belum ditempa menjadi senjata. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Namun, agak sulit untuk mengembangkan jejak penyegelan iblis tertinggi. Saat itu, aku hanya menguasainya di wilayah api surgawi tak berujung penglai. Wilayah api surgawi. Meskipun Feng Hao tidak tahu di mana wilayah api surgawi berada, dia dengan tegas mengingatnya. Inilah kunci untuk menguasai seni ilahi ini. Dengan bantuan seni penyegelan iblis tertinggi, segel telapak tangan pembalik surga dapat digunakan secara maksimal. Sosok kekar itu sepertinya teringat saat dia menggunakan kedua seni ilahi ini untuk mendominasi dunia. Matanya berkedip karena kenangan dan perubahan. Fokus, sekarang aku akan mengajarimu dua seni rahasia ini. Berdengung. Dia tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan meletakkan jarinya di dahi Feng Hao. Segera, Feng Hao merasakan suara mendengung di kepalanya saat tulisan suci kuno dan rumit muncul di benaknya. Menggunakan kekuatan pamungkas sebagai kekuatan utama dan kekuatan spasial sebagai pelengkap. Menggunakan tubuh tertinggi sebagai media untuk menyegel iblis. Jejak membalik langit, mengagetkan langit dan menjungkir balikan bumi. Memadatkan asal-usul seseorang, menggunakan hukum dunia sebagai media untuk menjungkir balikan alam semesta. Kitab suci demi kitab suci tertanam dalam-dalam jiwa Feng Hao. Pada saat ini, meski matanya tertutup rapat, tangannya terentang dan membentuk segel tangan misterius. Segera, energi emas di tubuhnya yang menyerupai sungai akhirnya dimobilisasi. Dalam sekejap, aura kuat menyebar dari tubuhnya. Dia seperti raja di antara manusia, memandang rendah dunia dan semua makhluk hidup. Ini adalah aura yang luhur, seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi yang teratas. Hal itu membuat orang lain tanpa sadar ingin beribadah dan tunduk padanya. Dari waktu ke waktu, Feng Hao terus berlatih. Setelah waktu yang tidak diketahui, sosok tinggi dan kokoh di depannya perlahan menjadi transparan. Tidak ada sedikitpun kesedihan di wajahnya yang terkondensasi dari kabut putih. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman puas saat dia melihat Feng Hao berlatih. Anak kecil, aku serahkan ras manusia padamu. Suara samar ditransmisikan ke dalam pikiran Feng Hao. 1445 Tuan Ilahi Mendengar suara samar-samar ini, Feng Hao membuka matanya. Matanya merah dan matanya berkaca-kaca. Dia memahami bahwa ini adalah untayan niat ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Kekosongan dipatung di Istana Kaisar Fana untuk mewariskan kedua seni ilahi ini kepadanya. Haha. Meski sosok kekar itu memudar, dia tidak terlihat sedih sama sekali. Dia menghiburnya sambil tersenyum, kamu akan menjadi guru ilahi baru dari Istana Kaisar Manusia. Kamu akan memikul tanggung jawab yang berat dan mewariskan ras manusia. Saya akan. Meski hanya tiga kata, Feng Hao tidak tahu kenapa, namun tiba-tiba dia merasa beban di pundaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Itu sangat berat sehingga dia sulit bernapas. Aku telah meninggalkan beberapa pembantu untukmu. Mereka akan membantumu naik ke tahta ilahi. Juga, ingatlah untuk membuka kotak di tanganmu. Itu akan membantumu. Sosok itu semakin menghilang, dan suaranya semakin lemah. Pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Di aula, cahaya ilahi yang keluar dari mata patung itu perlahan-lahan ditarik kembali. Meski masih mempesona, ia telah kehilangan sebagian spiritualitasnya. Tuan ilahi. Orang tua berambut putih itu berlutut di depan patung dan membungku hormat. Ada sedikit kesedihan di wajah tuanya. Dia sepertinya samar-samar merasakan bahwa spiritualitas patung itu perlahan menghilang. Menetes. Feng Hao, yang berdiri di sana, tiba-tiba menangis. Tetesan air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Hiks. Hiks. Di aula, suara angin terdengar seperti suara tangisan. Tampaknya itu mengirimkan dewa ilahi yang tiada taranya. Kesedihan langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kesedihan langit dan bumi. Siapakah yang telah meninggal dunia? Suasana seperti ini menyebar dari Istana Kaisarvana ke seluruh Istana Kaisarvana. Semua orang bisa merasakan kesedihannya. Entah itu para siswa, guru, atau bahkan penjaga berdarah besi di Istana Kaisarvana, mereka semua tidak bisa menahan tangisnya. Bahkan mereka tidak tahu kenapa mereka menangis. Sepertinya mereka tidak bisa mengendalikan emosinya karena itu datangnya dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tuhan-Tuhan. Di kejauhan, di puncak gunung, Liu Chanyan, yang mengenakan gaun hijau muda, memiliki mata merah dan air mata di wajahnya yang menawan. Dia berlutut ke arah kediaman Kaisar dan melakukan kotao sembilan kali dengan penuh hormat. Butuh waktu lebih dari belasan menit hingga suasana meredah. Semua orang menyeka air mata di wajah mereka saat mereka melihat Istana Kaisar yang mengjulang tinggi dengan bingung. Perlindungan Tuhan Guru. Banyak orang berlutut di depan Istana Kaisar manusia dan bersorak dengan keras. Suara mereka mengguncang langit, dan dua istana lainnya juga menyadarinya. Saya akan melakukannya. Saya akan melindungi umat manusia dan membiarkannya berlanjut. Feng Hao membuka matanya dan menatap langsung ke mata patung di Istana Tinggi. Dia bersumpah di dalam hatinya. Dia tidak mudah membuat janji, tapi selama dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Tuan Pelindung. Feng Hao berseru dengan nada hormat ketika dia melihat lelaki tua berambut putih dengan wajah muda berdiri setelah membungku hormat. Ini adalah seorang tetua yang telah memberikan segalanya untuk Istana Kaisar. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melindungi prestis se-Istana Kaisar. Mungkin ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya, tetapi setiap kali prestis se-Istana Kaisar jatuh, orang yang paling menderita tekanan pasti adalah lelaki tua ini. Oleh karena itu, dia adalah orang tua yang terhormat. Feng Hao tidak mengudara hanya karena dia adalah master alam bela diri kekosongan saat ini. Sebaliknya, dia membungku padanya sebagai junior. Haha. Melihat reaksi Feng Hao, lelaki tua berambut putih itu secara alami merasa bahagia di hatinya. Dia memandang Feng Hao dengan puas dan menangkupkan kedua tangannya. Orang tua ini adalah Dong Fang Seng. Salam kepada penguasa alam bela diri kekosongan. Tuan Pelindung, jangan lakukan itu. Saat Dong Fang yang berambut putih tapi tanpa kemerahan hendak membungkuh, Feng Hao menggerakkan kakinya dan muncul di depannya, menopangnya dari postur bersandar. Namun, bagaimana dia bisa menghentikan lelaki tua itu dengan kekuatannya saat ini? Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menerima sujud lelaki tua itu. Penguasa alam bela diri kekosongan. Semua orang tahu bahwa dia adalah penguasa Istana Kaisar. Dia memiliki otoritas tertinggi dan dapat mengontrol arah Istana Kaisar. Namun, Feng Hao tidak berpikir demikian. Faktanya, sebagai penguasa alam bela diri kekosongan, itu berarti dia memiliki tanggung jawab ekstra di pundaknya. Itu juga merupakan kewajiban yang harus dia penuhi. Setelah menerima busur itu, itu berarti dia tidak hanya harus memikul tanggung jawab keluarganya, tapi dia juga harus memikul kebangkitan Istana Kaisar dan melindungi umat manusia. Itu juga alasan mengapa Dong Fang Zeng membungkuh hormat padanya. Sebagai pelindung Istana Kaisar, dia memiliki perhatian yang baik terhadap orang-orang. Bahkan jika dia tidak memiliki informasi tentang Feng Hao, dia bisa mengetahui Feng Hao hanya dari dua kali dia bertemu dengannya. Feng Hao jelas merupakan orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Dia juga orang yang bertanggung jawab. Ternyata Tuan Pelindung telah mengetahui identitasku. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman pahit. Masih ada sedikit keraguan di matanya. Fisik bela diri Void itu unik. Tidak ada yang bisa melihatnya. Selain itu, Martial Origin Vortex miliknya memiliki energi hukuman surgawi sebagai penutup. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengekspos dirinya sendiri. Adapun Wan Hongwen, Feng Hao hampir yakin bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya. Hei hei, Master of the Void Martial Realm, apakah kamu lupa bahwa selama kompetisi pemeringkatan pendatang baru, saat kamu bertarung melawan bayangan Asura Manor, kamu mendapat terobosan kecil. Sudut mulut Dong Fang Zeng membentuk senyuman tipis saat dia mengingatkan Lin Fan. Jadi begitu. Feng Hao terkejut, tapi dia segera mengerti. Di Istana Kaisar, akan ada catatan tentang para Master Alam Bela Diri Void di masa lalu. Karena dia memiliki fisik tiang petir dan memiliki terobosan dalam dao tiang api, ini adalah kelemahan terbesarnya. Tuan Pelindung, Anda bisa memanggil saya Feng Hao di masa depan. Identitas saya sebagai penguasa Alam Bela Diri Kekosongan perlu dirahasiakan. Orang tua ini mengerti. Dong Fang Zeng menganggupkan kepalanya. Dia bukan orang tua yang keras kepala. Dia mengerti bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan identitas Feng Hao sebagai penguasa Alam Bela Diri Kekosongan. Master of the Void Martial Arts jelas merupakan sosok tak tertandingi yang bisa menyapu seluruh dunia. Hanya ketika Feng Hao muncul dengan cara yang tak terkalahkan di depan dunia barulah dia mengumumumkan identitasnya. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai efek terbaik. Pada saat itu, berita ini saja akan memungkinkan keluarga Kaisar Manusia mendapatkan kembali prestise tertinggi dalam umat manusia. Orang tua ini sudah tahu kenapa kamu ada di sini. Aku ingin tahu bagaimana kamu berencana menangani masalah ini. Setelah berbasa-basi, Dong Fang Zeng mengangkat topik tersebut. Dia tidak membuat keputusan apapun. Sebaliknya, dia menyerahkan segalanya kepada Feng Hao. Sudah hampir jam 6 pagi. Udang kecil ini malu. Ini hampir akhir tahun dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Saya harap semua orang bisa memahami dan memaafkan udang kecil ini. 1446 Meskipun Feng Hao belum lama berada di kediaman Kaisar, dia tahu dari rumor yang beredar bahwa prefektur Nandou tidak kalah kuatnya dengan kediaman Kaisar. Oleh karena itu, dia mengerti mengapa Dong Fang Zeng ingin dia mengambil keputusan. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ayahnya, Feng Chen, telah diculik. Namun, jika kedua kekuatan bertempur karena hal ini, kediaman Kaisar tidak akan mampu menekan prefektur Nandou. Kekacauan ini akan menjadi pukulan besar bagi umat manusia. Bagaimanapun, prefektur Nandou tidak kalah kuatnya dengan kediaman Kaisar. Begitu mereka tersingkir, itu sama saja dengan memotong lengan umat manusia. Tuan Pelindung, seberapa kuatkah prefektur Nandou? Feng Hao merenung sejenak, mengerucutkan bibir, dan bertanya. Prefektur Nandou terletak di barat daya wilayah manusia. Saat ini, populasi prefektur Nandou lebih dari 300 juta. Dong Fang Zeng tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahunya beberapa informasi rahasia. Rumor mengatakan bahwa kepala prefektur Nandou saat ini memiliki konstitusi misterius yang tidak kalah kuatnya dengan tubuh ilahi Nandou. Kekuatannya tak terduga. Ribuan tahun yang lalu, dia mengalahkan kepala suku sebelumnya dan dengan cepat memperluas wilayah prefektur Nandou. Hanya dalam beberapa ribu tahun, prefektur Nandou telah tumbuh puluhan kali lebih kuat. Jelas sekali bahwa kepala suku saat ini adalah orang yang ambisius. Dia tidak akan puas hanya dengan sudut kecil. Oh. Mendengar ini, Feng Hao merasakan sakit kepala dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia baru saja berjanji kepada Dewa Ketiadaan untuk melindungi umat manusia. Apakah dia akan membunuh ratusan juta orang sekarang? Terlebih lagi, kediaman kaisar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua kekuatan di dunia primordial, itu akan menjadi situasi kalah-kalah. Bagaimana dengan prefektur Dewa Racun dan prefektur Dewa Kematian? Setelah hening beberapa saat, Feng Hao bertanya lagi. Kedua prefektur ini tidak lebih lemah dari prefektur Nandou dalam hal latar belakang. Mendesah. Dongfang Zheng menghela nafas pelan dan menjelaskan, meskipun prefektur Dewa Racun sangat kuat, mereka tetap menghormati racun. Oleh karena itu, jumlah mereka terbatas. Saat ini, mereka hanya memiliki beberapa puluh ribu orang. Sedangkan untuk prefektur Dewa Kematian, mereka adalah tersembunyi dari dunia. Mengenai jumlah mereka, aku khawatir jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada prefektur Dewa Racun. Kesenjangannya sangat besar. Feng Hao juga merasa sedikit terkejut, tetapi setelah berpikir sejenak, dia merasa lega. Memang benar, Poison God Manor memuja racun, dan jika seseorang bukan ahli racun, kecil kemungkinannya seseorang bisa memasuki Poison God Manor. Selain itu, Poison God Manor lebih memilih tidak memiliki apapun selain orang-orang di bawah standar, jadi mereka tidak akan menerima orang biasa kecuali mereka benar-benar berbakat. Tidak perlu menyebutkan Istana Pembasmi yang saleh. Mereka hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Hanya sebagian generasi tua yang mau mencari penggantinya. Tentu saja, jumlahnya tidak banyak. Dikatakan bahwa ketika Istana Pembasmi Dewa berada pada puncaknya, hanya memiliki seratus ribu anggota. Ribuan tahun yang lalu, prefektur Nandou hanyalah sebuah prefektur, dan umat manusia hanya memiliki beberapa ratus ribu orang. Namun sekarang, mereka memperluas wilayah mereka dan menguasai beberapa kota. Itulah mengapa mereka memiliki jumlah orang yang sangat banyak. Tuan Pelindung, menurut Anda cara apa yang paling tepat untuk menangani ini? Feng Hao mengulurkan tangan dan mencubit dahinya saat dia bertanya pada Dong Fang Zheng dengan sedih. Ini. Timur Zheng mengerutkan kening. Dia sedikit bermasalah. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Ya. Feng Hao mengangguk. Ayahnya harus diselamatkan, tetapi dia ingin mengatasi masalah ini dengan biaya paling rendah. Jika tidak, dia tidak ingin melihat seluruh umat manusia berada dalam kekacauan. Master prefektur Nandou saat ini adalah orang yang ambisius. Dia ingin menjatuhkan Istana Kaisar Fana dan naik ke Elysium. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jadi, apapun yang kita lakukan padanya, prefektur Nandou akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan Mortal Emperor Manor, yang akan menyebabkan perang skala besar. Setelah jeda, melihat ekspresi Feng Hao tidak banyak berubah, Dong Fang Zheng melanjutkan, jadi, solusi terbaik adalah. Elysium memiliki aturan bahwa tidak ada ras dari domain manapun yang dapat melakukan intervensi di benua langit bela diri. Jika tidak, Elysium akan melakukan apa saja untuk memusnahkan mereka. Dengan aturan ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi klan Feng. Adapun ayahmu, aku sudah memerintahkan Dekan Wan untuk mengirim penjaga kekaisaran untuk menyelamatkannya secara diam-diam. Terima kasih, Tuan Pelindung. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Dong Fang Zheng dan mengucapkan terima kasih. Masih ada sedikit kesedihan di wajahnya. Singkatnya, semua ini karena budidayanya terlalu lemah. Jika dia sudah berada di puncak alam suci, selama dia mengumumkan identitasnya kepada dunia, dia bisa langsung menghancurkan wilayah yang dikuasai Prefektur Nandau. Dia hanya perlu berurusan dengan anggota inti Prefektur Nandau, dan dia tidak perlu khawatir akan menimbulkan keributan besar. Namun, kekuatannya saat ini tidak cukup. Jika dia mengumumkan identitasnya, ras asing yang memiliki dendam mendalam terhadap umat manusia dia pasti akan menyerang Elysium. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan itu akan membawa bencana besar bagi Istana Kaisar Fana dan bahkan umat manusia. Itulah yang harus aku lakukan. Dong Fang Zheng masih memiliki senyuman pahit di wajahnya. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, jika penyelamatan tidak berhasil, bagaimana rencana Anda menghadapinya? Ini. Niat membunuh yang tajam melintas di mata Feng Hao. Mau tak mau dia merasa sedikit gelisah dan napasnya juga menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia menutup matanya dan terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, aku percaya bahwa target rumah Nandou adalah aku. Sebelum mereka menyingkirkanku, tidak ada yang terjadi pada ayahku. Saat dia berbicara, nadanya sangat berat. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara guntur yang teredam. Pada saat ini, tindakan prefektur Nandou tidak diragukan lagi telah mencapai skala kebalikannya. Kekuatan seperti itu tidak diperlukan, bahkan jika itu adalah raksasa umat manusia. Namun, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu saat ini, jadi dia harus menanggungnya. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti ini. Mendengar ini, Dong Fang Zheng hanya bisa menghela nafas lega. Dia sudah lama khawatir. Kemudian, dia berkata, bahkan jika rencananya kali ini tidak berhasil, aku akan tetap mengirim orang untuk menyusup ke prefektur Nandou. Pertama, menunggu kesempatan untuk menyelamatkan ayahmu. Kedua, untuk menemukan keluarkan latar belakang prefektur Nandou. Pada saat itu, kita dapat menghancurkan prefektur Nandou dalam satu gerakan dengan harga terendah. Faktanya, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan di hatinya. Bagaimanapun juga, Dewa Langit Nandou juga merupakan salah satu pilar umat manusia. Memusnahkan garis keturunannya saat ini sebenarnya merupakan kerugian bagi seluruh umat manusia. Dia juga tidak mengerti mengapa prefektur Nandou melakukan apapun untuk menangani Istana Kaisar Fana. Ya, Feng Hao sedikit mengangguk. Cahaya tajam melintas di matanya lagi. Dia berkata dengan dingin, saya ingin kembali ke Benua Tianwu. 1447 Benua Langit Beladiri Sejak era purbakala yang sunyi, Benua Langit Beladiri tidak pernah mengalami kekacauan besar. Namun, sejak kemunculan Radiance Alliance, Benua Langit Beladiri berada dalam badai. Kebangkitan klan Feng tidak bisa dibantah. Dari posisi genting, mereka tiba-tiba menjadi klan nomor satu di Benua Langit Beladiri. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Feng telah makmur dan memantapkan diri mereka di dunia primordial. Tidak diketahui berapa banyak orang yang iri pada mereka. Namun, siapa yang mengira bahwa klan Feng yang dulunya kuat akan kembali ke markas mereka lagi. Bahkan kekuatan yang dekat dengan mereka pun mengalami pukulan berat. Awalnya, kemunculan tiba-tiba klan Feng ingin bergabung dengan kekuatan lain di Benua Langit Beladiri untuk menghadapi klan Feng. Namun, yang aneh adalah klan lain di kota Kekaisaran, Tanah Suci, dan klan tersembunyi semuanya memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Saat ini, semua orang tahu bahwa aspek klan Feng yang paling menakutkan dan mengancam bukanlah kekuatan klan mereka saat ini. Itu karena satu orang, Feng Hao. Selama jenius ajaib ini tidak terbunuh, tidak ada yang berani mempersulit klan Feng. Selain itu, berdasarkan situasi saat ini, tampaknya kekuatan ini ingin berurusan dengan Feng Hao. Itulah sebabnya mereka tampaknya mempersulit klan Feng. Hal ini membuat kekuatan lain semakin takut untuk ikut campur. Bagaimanapun, insiden dengan Radians Alliance telah memberikan peringatan kepada semua orang. Tidak ada seorang pun yang begitu buta untuk menantang otoritas klan Feng. Kecuali orang itu meninggal secara ajaib. Base Camp Klan Feng Di luar penghalang mirip bintang, banyak ahli berdiri dalam jumlah besar. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang Sein. Selain itu, aura sepuluh orang yang berdiri di puncak sangat menakutkan, menyebabkan mereka yang menonton dari jauh bergidik. Jangan bilang kalau orang-orang itu ada di alam legendaris itu. Seseorang berseru dengan suara gemetar. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Di benua langit bela diri, level Sein sudah menjadi eksistensi legendaris. Bagi orang awam, bisa melihat sosok setingkat Sein sudah merupakan berkah dalam tiga masa kehidupan. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan sejak lama. Di benua Tianwu, ahli terkuat paling banyak adalah orang Suci Fana Orde Ketiga, atau paling banyak orang Suci Fana Orde Keempat. Selain itu, mereka adalah leluhur atau leluhur dari berbagai vaksi. Misalnya, leluhur tua keluarga Feng telah memperoleh banyak sumber daya di dunia primordial. Oleh karena itu, dia telah menerobos dari orang Suci Fana Orde Keempat ke orang Suci Fana Orde Keempat. Adapun kepala keluarga, Feng Zhentian, dia juga telah maju dari orang Suci Fana Orde Keempat ke orang Suci Fana Orde Keempat. Selama bertahun-tahun, karena peningkatan sumber daya, klan Feng juga memiliki banyak ahli alam mortal Sein baru. Selain para sesepu, klan Feng sekarang memiliki total 23 ahli Sein Rilem. Hanya dengan landasan ini, keluarga Feng tidak ada bandingannya di benua surga Beladiri. Dengan hanya 23 dari mereka, mereka dapat menyapu seluruh benua. Namun, ada lebih dari 2 hingga 300 orang di luar penghalang ini. Terlebih lagi, wilayah mereka semua berbeda. Ada lebih dari selusin dari mereka yang melampaui leluhur Feng. Bagaimana klan Feng bisa melawan mereka? Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan perlindungan formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Bintang Agung klan Feng untuk bertahan hidup. Belum tentu, bagaimana mungkin 10 orang dari alam itu muncul sekaligus. Menurutku mereka masih berada di alam Suci Fana. Namun, mereka harusnya dekat dengan alam itu. Lagi pula, hukuman surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh sembarang orang. Beberapa orang dari keluarga kuno mengatakan sesuatu dan menggelengkan kepala sebagai penolakan. Menurut catatan kuno keluarga mereka, Great Saint Realm adalah penguasa suatu wilayah di benua seratus ras. Mereka adalah pemimpin sebuah faksi besar di dunia primordial. Bagaimana mereka bisa mengirim 10 orang untuk menangani klan Feng? Ini terlalu sia-sia. Sepertinya pasti ada seseorang yang ingin menyingkirkan kejeniusan klan Feng. Seseorang bergumam pelan, yang membangkitkan pikiran orang-orang di sekitar mereka. Bagi semua orang, Feng Hao adalah keberadaan yang ajaib. Dia baru berada di dunia primordial selama beberapa tahun, tetapi ketika dia menikah, dia benar-benar membuat faksi utama dunia primordial datang untuk memberi selamat padanya. Hal ini membuat mereka tidak pernah ingin bermusuhan dengan klan Feng, tidak peduli betapa menggiurkannya keuntungan yang ada di depan mereka. Mungkin, ini adalah faksi besar yang ingin berurusan dengan klan Feng. Aku menantikannya. Aku bertanya-tanya seberapa besar kejeniusan klan Feng telah berkembang setelah bertahun-tahun. Kali ini, apakah dia masih bisa menciptakan keajaiban? Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi pada dasarnya, mereka semua menantikan kembalinya orang itu. Semua orang tahu bahwa dia akan kembali. Aula pertemuan Feng Klan Nenek moyang klan Feng duduk di aula tinggi dengan wajah muram. Dia melihat para ahli yang berdiri di penghalang dan mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Zentian berdiri di samping. Di aula, tetua tertinggi klan Feng berdiri di depan. Di belakang mereka ada beberapa orang. Tidak diragukan lagi, mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah tetua klan Feng. Terlebih lagi, mereka semua adalah eksistensi di Saint Realm. Namun, melihat jumlah tetua yang hampir dua kali lipat, leluhur klan Feng tidak merasa senang sama sekali. Wajahnya muram dan dia tidak berbicara lama. Cek cek, apakah orang-orang klan Feng suka menjadi kura-kura? Salah satu dari sepuluh orang yang melayang di titik tertinggi, seorang lelaki tua berhidung bengkok, tertawa seperti pasir. Itu sangat menusuk telinga tapi keras. Entah itu orang-orang di kejauhan atau para murid di kam utama klan Feng, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Penghinaan yang menginjak-injak martabat mereka menyebabkan mata para murid klan Feng di markas berisi amarah yang membara. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan mereka dengan sangat erat. Mereka tidak sabar untuk keluar dan bertengkar hebat. Namun, Feng Zentian memerintahkan semua orang untuk tidak bertindak sendiri. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai aturan klan. Meski begitu, masih banyak orang yang rela mati. Mereka bergegas keluar seperti ngengat menuju api dan mati di tempat. Jika bukan karena leluhur klan Feng yang muncul dan memarahi mereka, orang-orang ini pasti tidak akan diam. Mereka adalah dasar dari klan Feng. Jika mereka mati sekarang, itu sama saja dengan mengubur masa depan klan Feng. Jadi, mereka bertahan hari demi hari. Apalagi mereka sedang menunggu kedatangan orang tersebut untuk menyelesaikan krisis yang ada di hadapan mereka. Dan sekarang, sudah hari ketujuh. Di langit, ratusan orang menyerang sehingga menimbulkan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaikan permukaan danau yang diterpa angin dan hujan. Adapun sepuluh orang di atas mereka, mereka terus-menerus mengutup dan menyerang berulang kali. Setiap serangan sangat menakutkan. Kata-kata mereka juga terus-menerus menghancurkan dan menginjak-injak harga diri semua orang dari klan Feng, menyebabkan kemarahan mereka semakin membesar. Masih belum mau keluar. Orang tua berhidung bengkok itu meludah, matanya dipenuhi kebencian. Ratusan orang di bawah tentu saja adalah para tetua dan pemimpin kekuatan dunia primordial. Sepuluh dari mereka diam-diam diasu oleh prefektur Nandou, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan orang suci Fana Orde ke-9. Memang berlebihan menggunakan kekuatan seperti itu untuk menghadapi klan keluarga kecil. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menerobos formasi pertahanan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Itu juga alasan mengapa klan kuno ini mampu bertahan. Formasi pelindung besar itu mampu memblokir segala macam bencana. Namun, karena berlalunya waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, formasi besar itu juga rusak parah, dan kekuatannya tidak sebesar sebelumnya. Kalau tidak, bahkan jika orang suci Agung datang, akan sangat sulit untuk menghancurkan riak, apalagi menerobos pertahanan. Apakah orang-orang ini masih ingin orang itu datang dan menyelamatkan mereka? Telinga seorang pria parubaya di sampingnya bergerak sedikit, dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Dia melirik kerumunan di kejauhan, dan itu membuat mereka berkeringat dingin, hampir pingsan. Untungnya, dia tidak tertarik berurusan dengan orang-orang yang bahkan belum menembus level sein. Kalau tidak, dia akan bisa membersihkan seluruh tempat itu sendirian. Mereka juga cukup tertekan. Muncul di benua Tianwu, mereka harus sangat berhati-hati. Tujuan awal mereka adalah mengendalikan kekuatan di benua Tianwu dan menggunakannya untuk menekan keluarga Feng. Mereka tidak menyangka ketika mendengar bahwa mereka akan berurusan dengan keluarga Feng, mereka semua menutup pintu. Bahkan jika itu adalah ancaman kematian, mereka tidak akan mau menyinggung keluarga Feng. Anak itu memang luar biasa, dan dia bahkan mengalahkannya. Namun, dia hanyalah orang suci Fana Orde pertama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia benar-benar berani kembali, bukankah dia akan memberi kita kesempatan untuk membuat kontribusi? He he. Penatua lain dengan pakaian mewah berbicara, dan tawa menyeramkan keluar dari mulutnya. Matanya begitu cerah sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Meski sepuluh dari mereka tidak melakukan gerakan apapun, tekanan yang terpancar dari tubuh mereka cukup untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Jadi bagaimana jika dia mampu dan berbakat? Begitu dia menyinggung perasaannya, dia akan tetap mati. Cek cek, aku suka melihat para jenius tiada taraf itu mati kesakitan di depanku. Pada saat itu, aku pasti akan membuatnya memohon. Kematian, aku akan menyiksanya selama seratus tahun sebelum dia mati. Cek cek. Orang tua berhidung bengkok itu tertawa sinis, seolah dia sudah bisa melihat adegan Feng Hao disiksa olehnya. Matanya yang menyeramkan berkedip karena kegembiraan, dan bahkan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Berhentilah bertengkar, kita harus segera mengurus formasi pertahanan besar ini. Kalau tidak, begitu orang-orang di sana menemukan kita, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Seorang lelaki tua dengan mata dingin berdiri di tengah membuka mulutnya. Tidak ada emosi dalam suaranya. Udaranya sedingin es, menyebabkan mereka yang awalnya sedang berdiskusi panas menutup mulut karena malu. Mereka tidak berani menentang perkataannya. Jelas sekali bahwa lelaki tua bermata dingin ini adalah pemimpin orang-orang ini. Mari kita bergiliran dan menghabiskan energi formasi pertahanan besar. Saya tidak percaya formasi pertahanan besar ini bisa bertahan lebih lama. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak. Gelombang energi dingin keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi ular piton besar. Wajahnya garang, dan panjang lidahnya beberapa meter. Keganasannya sangat mengerikan, seolah-olah ia adalah makhluk hidup. Ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, seperti pecahan kaca. Ini, ini sebenarnya adalah saint skill. Seseorang berseru di kejauhan, matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa, yang menyebabkan semua orang yang mendengarnya kehilangan ketenangannya. Memolah keterampilan suci tidak hanya membutuhkan tingkat kultifasi seseorang, tetapi yang lebih penting, kemampuan pemahaman seseorang. Kalau tidak, bahkan jika seseorang hanya memiliki wujudnya, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan saint skill. Orang tua dengan mata dingin di depan mereka jelas merupakan orang menakutkan yang benar-benar memahami saint skill. Hai! Ular raksasa itu menjentikkan lidahnya, dan sepasang matanya sangat gelap, memberikan ilusi bahwa jiwa seseorang akan membeku hanya dengan melihatnya. Gemuruh! Tiba-tiba, ia membubung ke langit dan berputar ke atas. Mengangkat kepalanya yang besar, ia menyerbu ke bawah dengan suara angin dan guntur. Itu bertabrakan dengan penghalang yang seperti tirai bintang di luar angkasa. Segera, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Seolah-olah sebuah bom dahsyat meledak, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul dan menyapu ke segala arah. Beberapa orang di kejauhan langsung terpesona seperti bebek. Banyak orang dengan budidaya yang lebih lemah meninggal secara mengenaskan, sementara banyak lainnya menderita luka serius. Seluruh tirai bintang bergetar, bahkan markas klan Feng, yang berada di bawah perlindungan tirai bintang, mengalami banyak dampak. Seluruh tanah berguncang seolah hendak terbelah. Nenek moyang klan Feng dan sekelompok tetua klan Feng keluar dari ruang konferensi dan melihat ular piton raksasa ditirai bintang. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, ular piton raksasa sebesar naga surgawi membuka mulutnya yang ganas dan menggigit tirai bintang. Ia mencoba yang terbaik untuk menggigit dan menarik, menggunakan segala macam metode. Tirai bintang-bintang ditarik keluar dari bentuknya. Saat digigit, terdengar suara yang membuat gigi orang sakit. Itu seperti suara kaca yang saling bergesekan. Mengaum. Saat mereka merasa terkejut, seekor binatang raksasa yang tampak seperti iblis juga terbentuk. Aura jahatnya menyebar, mengguncang langit dan bumi. Tingginya puluhan meter, dan anggota tubuhnya seperti pilar yang dapat menopang langit. Itu memberikan dampak visual kepada manusia seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan mengangkat anggota tubuhnya. Bang, 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 bang. Ia melompat ke tirai bintang, menyebabkan gelombang riak. Tirai bintang banyak tenggelam. Kemudian, ia meraum dan mengangkat sepasang lengan yang kuat untuk menghancurkan tirai bintang, menciptakan bekas yang dalam. Rasanya seperti sepotong baja di pelintir dan diubah bentuknya. Itu tenggelam dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Terlebih lagi, saat pecah, tirai bintang dalam jarak puluhan meter tenggelam seolah-olah seseorang telah menggali sebagian besar darinya. Setelah itu, lelaki tua berhidung bengkok itu juga mengambil tindakan. Dia sebenarnya adalah orang kuat yang juga menguasai Saint Skill. Dia memadatkan seekor anjing iblis, yang juga mendatangkan malapetaka pada layar bintang, dengan cepat menghabiskan energinya. Sebenarnya ada tiga orang yang telah menguasai Saint Skill. Entah itu penonton di kejauhan, orang-orang dari klan Feng, atau bahkan ratusan ahli yang menyerah kepada mereka, mereka semua terkejut. Di mata mereka, Saint Skill adalah keterampilan ilahi. Saat ini, di dunia primordial, tidak banyak kekuatan yang menguasai keterampilan suci. Jika mereka memilikinya, maka itu pasti akan menjadi kekuatan besar di dunia primordial. Leluhur tua, pemimpin klan, energi formasi besar terkuras terlalu cepat. Aku khawatir energi itu tidak akan bertahan lama. Sesosok datang dari jauh dan berlutut di tanah, melapor kepada leluhur tua klan Feng dan yang lainnya. 1449 Apa? Mendengar berita ini, apakah itu leluhur klan Feng atau kelompok Feng Zhentian, semua ekspresi mereka berubah drastis. Tidak diragukan lagi ini adalah bencana demi bencana. Jika formasi besar pertahanan runtuh, maka klan Feng benar-benar berada di ujung jalan mereka. Berapa lama itu bisa bertahan? Nenek moyang klan Feng bertanya dengan suara yang dalam. Karena konsumsi sebelumnya, sisa energi dapat bertahan paling lama 3 hingga 4 bulan. Jika mereka meningkatkan kekuatan serangannya. Paling lama, 1 hingga 2 bulan. Utusan itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara pahit. Wajahnya juga dipenuhi kesedihan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, klan Feng telah mengalami beberapa pasang surut. Mereka tidak bisa menerimanya. Mereka awalnya berpikir bahwa setelah Feng Hao memasuki Akademi Surgawi, dia akan dapat berkembang tanpa rasa khawatir. Namun siapa sangka bencana akan turun dari langit dan menyebabkan klan Feng kembali terjerumus ke dalam situasi putus asa. Terlebih lagi, kali ini, bahkan lebih buruk daripada saat dikuil cahaya. Klan Feng praktis tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menunggu datangnya kiamat. 1-2 bulan. Nenek moyang klan Feng mengerutkan alisnya. Matanya menjadi semakin kabur. Seberapa singkat 2 bulan itu? Jika seseorang berkultivasi, itu hanya sekejap mata. Meskipun bakat Feng Hao menantang surga, dia hanya memasuki Akademi Surgawi untuk waktu yang singkat. Berapa banyak dia bisa tumbuh dalam 2 tahun? Jika Feng Hao benar-benar kembali, itu bukan hal yang baik. Mungkinkah klan Feng kita benar-benar seperti kembang api yang cemerlang? Setelah cemerlang, itu akan menjadi akhir. Beberapa tetua bergumam pada diri mereka sendiri, kata-kata mereka penuh dengan kesedihan. Kamu boleh pergi. Jika ada situasi apapun, segera lapor padaku. Feng Zhentian melambaikan tangannya pada utusan itu, memberi isyarat agar dia pergi. Kemudian, dia menoleh ke leluhur klan Feng dan bertanya, Leluhur, apa yang harus kita lakukan 2 bulan kemudian? Kalimat ini secara langsung membuat ekspresi banyak orang menjadi semakin muram. Fiuh! Melihat tiga binatang buas yang menimbulkan kekacauan di langit berbintang, leluhur klan Feng menghela nafas panjang. Matanya yang awalnya redup terfokus sekali lagi dan dipenuhi dengan ekspresi tegas. Dia berbalik, menatap para tetua di belakangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Kalian semua, bangkitkan semangatmu. Mereka tidak bisa menghancurkan klan Feng kita. Cahaya tajam melintas di mata leluhur Feng. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang terkejut. Pada saat yang sama, mereka memikirkan satu orang. Feng Hao! Seketika, kabut di wajah mereka tersapu, dan mereka sekali lagi dipenuhi dengan semangat juang dan semangat. Bahkan bisa dikatakan mereka tegas. Ya, mereka tidak bisa menghancurkan klan Feng. Setelah spekulasi mereka sebelumnya, mereka sudah memahami di dalam hati bahwa ini pasti pekerjaan faksi kuat yang ingin melenyapkan Feng Hao. Karena mereka memilih untuk menyerang klan Feng saya, ini membuktikan bahwa mereka tidak dapat menghadapi Feng Hao, jadi mereka ingin mengendalikan klan Feng saya untuk membunuh Feng Hao. Nenek moyang klan Feng menyuarakan pikirannya, dan itu juga menggugah hati orang banyak. Memang benar, jika kekuatan ini bisa menghadapi Feng Hao, mengapa mereka harus melalui begitu banyak kesulitan untuk menghadapi klan Feng yang lemah? Klan Feng saat ini bahkan tidak bisa ditempatkan di panggung dunia primordial. Semua ini karena keberadaan Feng Hao, itulah sebabnya klan Feng begitu terkenal. Oleh karena itu, selama Feng Hao ada, itu mewakili keberadaan klan Feng. Itu akan diwariskan selamanya, dan juga akan mencapai puncak tertinggi. Jika tidak, mengapa kekuatan misterius yang bahkan bisa meremehkan raksasa dunia primordial ini ingin melenyapkan Feng Hao? Ini berarti Feng Hao adalah penghalang mereka dan bahkan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tidak menjadi beban bagi Feng Hao. Suara leluhur klan Feng menjadi nyaring, dan ekspresinya tegas dan serius. Ketika hari itu tiba, saya berharap setiap murid klan Feng dapat menumpahkan tetes darah terakhir mereka. Suaranya menyebar sangat jauh, dan semua orang di markas klan Feng dapat mendengarnya. Beberapa orang yang awalnya cemas atau marah langsung mengubah ekspresinya. Perlahan-lahan, wajah mereka dipenuhi tekat, dan mereka tidak takut mati. Yang ingin mereka lakukan bukanlah menjadi beban. Jika mereka menyeret Feng Hao, maka klan Feng akan benar-benar tamat, dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Ini adalah prinsip yang sangat jelas terlihat jelas di hati para anggota klan Feng yang pernah mengalami pasang surut. Pada saat ini, mereka semua memutuskan bahwa mereka lebih baik mati daripada menyerah, dan menumpahkan setiap tetes darah di tubuh mereka. Di lembah sungai jernih. Hao Er, kamu harus hidup dengan baik. Kiong Su, yang didukung oleh Yuning, menitikkan air mata. Tidak ada rasa takut, yang ada hanya cinta, tapi ada juga sedikit kekhawatiran. Sebagai ibu Feng Hao, dia mengetahui temperamen putranya dengan sangat baik. Jika klan Feng dihancurkan dan Feng Chen disandera, Feng Hao pasti akan marah besar. Jika dia bergegas kembali. Ning Er, apakah kamu punya cara untuk memberi tahu Hao Er? Kamu harus memberi tahunya untuk tidak kembali? Jangan khawatir tentang ayahnya, hiduplah dengan baik, kamu harus hidup dengan baik. Entah kenapa dia menjadi sedikit emosional, meraih lengan Yuning, dan berkata dengan cemas. Seluruh dirinya sangat bingung. Ibu, aku akan memberi tahu suamiku. Jangan khawatir, dia pasti akan hidup dengan baik. Yuning menekan kesedihan di hatinya dan menghiburnya dengan lembut. Dia berjanji dan menghiburnya berulang kali. Ini bukan pertama kalinya. Kiong Su dengan sepenuh hati fokus pada Feng Hao. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia hanya ingin Feng Hao hidup dengan aman. Dia adalah seorang ibu yang hebat. Pada saat ini, Feng Hao kembali ke halaman dan mengucapkan selamat tinggal kepada Joan of Arc dan yang lainnya. Saudara Hao, kamu harus kembali ke benua Tianwu. Mendengar kalimat tersebut, Joan of Arc dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Mereka meraih lengan baju Feng Hao dengan mata memohon. Itu adalah istana Nandou, sebuah bangunan raksasa yang memiliki fondasi di atas istana kaisar manusia. Bukankah Feng Hao mencari kematian dengan pergi ke sana? Feng kecil. Tepat ketika Feng Hao ingin menjelaskan, suara keras Long Yue pas terdengar di luar halaman. Ketika dia berbalik, dia melihat Xia Yandong dan yang lainnya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Feng kecil, menyenangkankah? Kali ini ku beritahu, kamu harus membawakanku, Pak Tua. He he, aku sudah lama tidak berolah raga, ini saat yang tepat untuk bersantai. Long Yue pas menyeringai dan berkata langsung kepada Feng Hao, matanya penuh kegembiraan. Tidak ada keraguan bahwa alasan mereka datang adalah karena Sue Mo telah meramalkan sesuatu. Kalian, melihat sepasang mata yang tulus itu, Feng Hao sedikit tersentuh. Mungkin saat ini ada banyak orang egois di ras manusia, tapi ada juga banyak orang yang penuh kasih sayang dan setia. 1450 Setelah penjelasan Dong Fang Zheng, Feng Hao tahu bahwa tidak akan pernah ada ahli orang suci agung di benua langit bela diri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyembunyikan oranya. Awalnya, niat Dong Fang Zheng adalah agar Akademi Surgawi melangkah maju dan menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, karena keunikan benua bela diri langit, Akademi Surgawi tidak hanya harus berhati-hati, tetapi bahkan ras lain pun tidak berani bertindak sembarangan di benua khusus ini. Dalam beberapa buku kuno, benua langit bela diri adalah sebuah tanah yang berharga, namun pada saat yang sama. Sebuah tanah yang tidak menyenangkan. Di benua ini, ada harta karun yang melampaui imajinasi. Bahkan ada benda-benda suci tertinggi dan berbagai keterampilan suci. Saat itu, demi harta suci yang tersembunyi di benua ini, telah terjadi banyak pertempuran besar. Itulah sebabnya Kaisar Kekaisaran Huanggu mengawasi kota Kekaisaran saat itu, menindas berbagai ras dan mencegah mereka bertindak sembarangan. Adapun dari mana Kaisar Huanggu ini berasal, apakah dia manusia atau bukan, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Karena Kaisar Huanggu ini muncul sangat tiba-tiba, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Bahkan Akademi Surgawi tidak dapat memastikan apakah Kaisar Huanggu ini adalah manusia atau bukan. Sejak saat itulah Kaisar Huanggu akhirnya menetap. Namun, meskipun kekuatan Kaisar tidak tertandingi dan tidak ada yang berani menyinggung martabatnya, Kaisar tidak abadi. Setelah 10 ribu tahun, Kaisar merobek langit dan tidak pernah muncul lagi. Setelah itu, benua langit bela diri mengalami kekacauan. Berbagai kekuatan besar bahkan banyak ras asing menyerbu. Perang besar terjadi, dan darah mengalir seperti sungai. Mayat menumpuk seperti gunung, dan seluruh benua dipenuhi aura amat buruk. Namun, saat mereka sedang bertengkar, hal buruk terjadi. Hal yang tidak menyenangkan ini menyebabkan semua orang bersatu. Para ahli dari berbagai ras semuanya mengambil tindakan, dan baru kemudian badai meredah. Jadi, di masa depan, aturan aneh diturunkan. Tidak ada ras atau kekuatan yang dapat mengganggu tatanan benua langit bela diri. Aturan ini kurang lebih tercatat dalam buku-buku kuno klan yang mengalami kekacauan saat itu. Oleh karena itu, bahkan prefektur Nandau pun tidak berani melanggar aturan ini. Bahkan jika mereka memasuki benua langit bela diri sekarang, mereka tidak berani mengganggu ketertiban di sini. Dan sekarang, aturan bahwa pertumpahan darah skala besar tidak diperbolehkan di berbagai kota kuno juga dibuat setelah kekacauan itu. Bahkan sekarang, tidak banyak orang di benua surga bela diri yang mengetahui apa arti aturan ini. Namun, keberadaan masing-masing tanah suci adalah untuk melindungi kota kuno ini. Ini sangat jelas terlihat. Ada pun alasan spesifiknya, tampaknya. Jika pertumpahan darah skala besar terjadi di kota kuno, peristiwa buruk akan terjadi. Mengenai apa sebenarnya hal yang tidak menyenangkan itu dan bagaimana hal yang tidak menyenangkan ini terjadi, tidak ada teks kuno yang mencatatnya. Seolah-olah bagian sejarah ini sengaja dihapus oleh berbagai ras dan kekuatan. Namun, Feng Hao menolak niat baik Dong Fang Zheng dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Selama tidak ada grit sage yang terlibat, bahkan jika ada grit sage pemula yang terlibat, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Hanya dengan menghadapinya sendiri barulah dia mampu meredam amarah di dalam hatinya. Saudara Sue berkata bahwa kamu mungkin membutuhkan bantuan kami. Xie Yandong berkata dengan nada meminta maaf kepada Feng Hao. Klan Feng berada dalam situasi putus asa, tetapi klan Xie tidak memberikan bantuan. Oleh karena itu, ketika mendengar kabar tersebut, hatinya merasa cukup sedih. Namun, dari sudut pandang klan Xie, ini tidak salah. Itu juga demi seluruh klan. Namun, sebagai teman dekat Feng Hao, dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Saudara Feng, jangan khawatir. Meskipun kekuatan prefektur Nandou telah melampaui Istana Kaisar Fana, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang dunia primordial. Jika tidak, mereka akan kehilangan dukungan dari rakyat. Sue Mo juga berbicara, menjelaskan alasannya sambil tersenyum. Restasi Dewa Ketiadaan mengakar kuat di hati masyarakat. Dunia primordial dan Istana Kaisar Fana dibangun olehnya. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk melindungi umat manusia. Oleh karena itu, selama Istana Kaisar Fana tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi berbagai kekuatan penguasa, tidak ada yang berani mengambil risiko diserang atau memprovokasi Istana Kaisar Fana. Ini juga merupakan alasan mengapa Istana Kaisar Fana mampu bertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dalam sejarah yang panjang, Istana Kaisar Fana telah mengalami kesulitan seperti ini berkali-kali. Namun, tidak peduli situasi seperti apa yang mereka hadapi, selama penguasa ketiadaan muncul, Istana Kaisar Fana pasti akan bergegas menuju puncaknya. Saudara How Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya juga menarik lengan bajunya, tidak mau melepaskannya. Mata mereka penuh permohonan. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah jalan buntu, mereka bersedia menghadapinya bersama Feng Hao. Karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Menyapu pandangannya ke arah kerumunan, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan setuju. Namun, ketika tatapannya menyapu Suemo, ada jejak emosi yang rumit di matanya. Dalam hatinya, dia telah mengambil keputusan. Selama Suemo tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, dia akan memperlakukannya sebagai teman. Lagipula, akhir-akhir ini, Suemo memang banyak membantunya bersama Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya. Misalnya terakhir kali di makam, dan kali ini. Itu juga karena Suemo bersedia pergi bersama mereka sehingga Feng Hao percaya bahwa perjalanan ke benua Tianwu ini tidak akan terlalu berbahaya. Kalau tidak, mengapa Suemo bersedia pergi bersama mereka? Sudut mulutnya melengkung tak terlihat, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Liu Chanyan datang dan pergi seperti bayangan. Jika dia tidak keluar, Feng Hao dan yang lainnya tidak akan bisa menemukannya. Ketika Feng Hao dan yang lainnya keluar dari ruang tamu, mereka melihat King Wu berdiri di pintu bersama King Meng kecil. Aku ingin pergi bersamamu, kata King Wu dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. King Wu berkata dengan nada yang tidak terbantahkan. Tampaknya jika dia tidak mengizinkannya, ibu dan putrinya akan pergi ke benua Tianwu melalui jalur lain. Tetapi, melihat Little King Meng, yang baru berusia delapan tahun dan telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil, Feng Hao masih sedikit ragu. Jangan khawatir. Meng, R tidak lebih lemah dari kalian semua di sini. King Wu masih setenang sebelumnya. Dia penuh percaya diri. Seketika, semua orang memandangnya dengan heran. Mereka semua sedikit ragu atau bingung. Bocah cilik yang baru berusia beberapa tahun ini mampu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mereka. Tidak ada yang mau mempercayainya. Namun, ketika mata Little King Meng berubah menjadi hitam pekat, itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Selain Feng Hao, semua orang mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Mereka memandang gadis kecil seperti putri itu dengan rasa takut. Noda hitam itu membuat mereka merasakan jantung berdebar, semacam ancaman. Ya Tuhan, naga tua ini tidak akan membiarkanku hidup lagi. Jangan bilang padaku bahwa aku bahkan tidak bisa mengalahkan putri Feng kecil. Long Yue Guan berteriak keras. Dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, berteriak bahwa itu adalah keluarga monster. Menger ingin pulang bersama ayah. Menger akan melindungi ibu dan ayah. King Meng kecil mengangkat tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada banyak Tuan Agung yang tidak puas, tapi serimpi tidak menyalahkan Anda. Tidak ada salahnya mendesak adanya update karena ini membuktikan bahwa para Raja Agung masih suka membaca novel Uni. Namun, penulis juga seorang manusia dan memiliki teman serta keluarga. Oleh karena itu, serimpi tidak dapat menjamin lima pembaruan setiap hari selama 365 hari setahun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Saya harap semua orang bisa mengerti. Terima kasih telah menonton!